Kalau sosok seorang Dr. Eli Lasut yang hari ini justru menurut pandangan saya adalah seorang bupati yang fenomenal yang melewati banyaknya tantangan hingga sampai pada tahapan pelantikan bupati dan kami melihat bahwa Dr. Eli Lasut adalah sosok pemimpin daerah yang paripurna dari berbagai sudut pandang amat terlebih dari jiwa kepemimpinannya hari ini dengan keterlambatannya pelantikan yang mengelor hampir satu tahun delapan bulan tapi justru ketika tentangan itu dilewati bahwa Dr. Eli Lasut dalam kepemimpinannya tidak pernah menyampingkan hal-hal yang tertuang dalam koridor pemerintahan karena pada tahapan pelantikan hari ini tata pemerintahan di sini berjalan normal dan orang-orang yang terkadang pada waktu kemarin tidak memberikan dukungan secara politik kepada Pak Eli hari ini juga tetap bekerja sama dengan tidak membeda-bedakan antara si A dan si B itu yang hari ini pada hari ini juga Dr. Eli Lasut dalam menghadapi COVID-19 telah memberikan sumbangan atau bantuan beras cadangan pemerintah kepada masyarakat dalam pemberian beras dan cadangan pemerintah kepada masyarakat dalam mengantisipasi COVID-19 dan berpengaruh pada tingkat pendapatan masyarakat hari ini justru antara masyarakat yang memberi dukungan kepada Bapak Bupati selama ini Dr. Eli dan Pak Mokhtar Undeparapagah seluruh bagai wakil Bupati menerima hak yang sama ini sekali lagi menerima hak yang sama antara yang mendukung dan yang tidak mendukung dalam hal ini Bapak Dr. Eli Lasut adalah figur seorang negarawan dan figur seorang tokoh di mana pada beliau diberikan gelar adat yaitu Merambe Ratu Surutain yang pada 10 tahun lalu pernah diberikan dan sampai dengan hari ini beliau masih mampu menunjukkan ketokohan atau gelar adat yang diberikan kepada beliau selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati